Apa kabaran Anda? Berjumpa kembali bersama saya dalam mata kuliah teknik pengambilan sampel yang kita lakukan secara online. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengambilan sampel untuk kecoa dan pengambilan sampel untuk lalat. Nah, pengambilan sampel lalat dan kecoa ini kita menggunakan metode trapping. Artinya, metode terangkap. Oleh karena itu, sudah pasti alat yang paling utama kita butuhkan itu adalah perangkap. Baik perangkap untuk lalat maupun perangkap untuk kecoa. Sedangkan bahannya itu adalah umpannya. Bahannya itu adalah umpan. umpan di sini sebagai daya tarik untuk menarik larva, mendekati umpan, sehingga nantinya dia terperangkap, terjebak di dalam perangkap yang sudah kita sediakan. Bahan yang digunakan untuk lalat maupun kecoa umumnya itu adalah bahan-bahan dekomposisasi dari sisa-sisa bahan basah kegiatan dari dapur. bisa berupa sayuran, buah-buahan, ataupun sisa hasil pembersihan udang, ikan, yang sifatnya dekomposisasi maksudnya bahan itu sudah mulai membusuk. Kalau untuk sayuran, buah-buahan, sifatnya sudah mulai membusuk. Tapi kalau sisa-sisa dari pembersihan udang, karena memang aromanya sudah cukup menyengat, itu bisa langsung digunakan. Karena aromanya di sini supaya bisa tercium, bisa mengundang lebih cepat alat mendekati umpan tersebut. Dan akhirnya nanti akan terperangkap di dalam perangkap yang sudah kita sediakan. Untuk pengambilan sampel alat dan kecoa, tidak semua perangkap bisa kita gunakan. Karena di dalam pengendalian alat dan kecoa itu banyak perangkap. Ada yang perangkapnya dibuat dari lem, ada yang dibuat dari dialiri listrik, dengan tegangan yang rendah, ada bermacam-macam lah pokoknya. sehingga tidak semuanya bisa kita gunakan. Kita yang menggunakan perangkap yang sifatnya tidak merusak salah satu bagian tubuh. Ataupun tidak merusak seluruh tubuh dari sampel yang ingin kita ambil. Karena dari penjelasan saya sebelumnya, baik ketika pengambilan larva, pengambilan nyamuk dewasa, maupun pengambilan tikus, jadi sampel-sampel yang kita ambil itu nanti dapat digunakan untuk tujuan selanjutnya. Salah satunya untuk identifikasi. Jadi kalau dalam kondisi tidak baik, tidak utuh, ataupun rusak, maka tidak dapat digunakan dengan baik untuk tujuan selanjutnya. Nah, gitu. Nah, perangkap yang sering atau biasa digunakan dari sekian banyak, ini contoh saja, Anda juga bisa mencari, melihat di internet, tinggal ketik saja flytrap atau perangkap lalat, akan muncul banyak gambar. Ini saya ambil hanya sebagai contoh saja. Jadi, bisa dilihat di internet. Silahkan Anda browsing. yang biasa kita gunakan, flytrap yang biasa kita gunakan, itu adalah flytrap yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama itu terdiri, berfungsi sebagai sangkar, sebagai tempat alat itu terperangkap. bentuknya bisa selinder, atau juga berbentuk segi empat, seperti yang saya tampilkan pada gambar. Berbentuk segi empat, dengan ukuran 30 x 30 x 45 cm. ini yang lazim digunakan oleh entomolog. Kemudian, bagian yang kedua, itu adalah wadah. Wadah ini berfungsi untuk meletakkan umpan. Bisa berbentuk baskom, bisa menggunakan kaleng, pokoknya kontainer. Yang ukurannya tidak melebihi dari luas bagian bawah sarang. Sarang ini ada bentuk kerucut, bagian bawahnya nanti ada wadah untuk umpan. Luas wadah itu tidak melebihi dari penampang bagian bawah dari sangkarnya. Cara meletakkan, bagian atas itu kita taruh sangkarnya, bagian bawah itu adalah wadah untuk meletakkan umpan. Yang harus diperhatikan, jarak antara sarang dan wadah umpan harus kita beri ruang, harus kita beri space. Lebih kurang berjarak 0,5 cm. kira-kira seperti itu dengan tujuan agar lalat itu ada celah itu berfungsi sebagai lalat untuk masuk mendekati umpan dan akhirnya nanti terbang masuk ke dalam sangkar. Itu tujuan kita beri cara. Dan juga jangan sampai wadah ini itu juga menjadi perhatian bisa menjadi genangan air selain dapat merusak dari umpan itu sendiri juga berisiko sebagai tempat perkembang biakan sangka-sangka lainnya. Itu juga menjadi perhatian. Yang berbentuk selinder nah ini ini berbentuk selinder di dalamnya ada bentuk kerucut tampak bawahnya di bagian bawah nanti kita kita letakkan wadah untuk umpan sehingga lalat nanti mendekati umpan dan terperangkap masuk ke dalam sangkar yang berbentuk selinder ini. Di pasaran itu banyak tinggal kita pilih dan kita beli mau yang bagaimana harganya juga bermacam-macam nah ini salah satu saya ambil contoh ini di pasaran saya ambil salah satu contoh nah seperti ini gambar secara lengkap bisa di klik link yang saya tampilkan ini linknya silahkan di klik ini hanya contoh dari sekian banyak saya jelaskan contoh ini ini lebih kecil bentuknya seperti toples yang saja diberi jalan masuk lalat untuk bisa masuk ke dalam di dalam ini adalah umpan diberi umpan untuk umpan di dalam sehingga lalat masuk dan terjumpa di dalam ini lebih lebih kecil lebih simple ini linknya lebih lengkap dilihat di sana harganya pun tercantum ini hanya contoh dari sekian banyak yang kita sering kita gunakan itu adalah yang flytrap yang saya sebutkan tadi di atas bagaimana contoh lain dari flytrap tersebut ada video singkat yang bisa saya tampilkan nah ini link lengkap bisa anda klik di sini bisa anda tonton sendiri di youtube ini linknya saya akan jelaskan sebentar videonya nah ini merupakan wadah umpan yang menggunakan di sini baskom plastik tadi saya sebutkan bisa menggunakan kaleng ataupun container lainnya kebetulan di video ini yang saya kutip menggunakan plastik nah ini dia berbentuk selinder dan lebih praktis dari yang saya miliki kalau saya miliki dari kawat ini dari jaring sehingga lebih bisa mobilnya lebih praktis tidak memakan ruang bisa dilipat bisa dibawa kemana-mana yang punya ini yang dijual ini dalam link ini ini lebih praktis nah itulah contoh dari flytrap yang bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan dan keinginan dari ananda ataupun ananda dengan contoh ini ananda bisa berinovasi sendiri itu akan lebih baik untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh-contoh perangkap untuk pengambilan sampel kecoa atau lipas ini juga yang kita buat sendiri berbentuk persegi panjang dari bahan kaleng nah ini tampak depan dari depan inilah nanti kecoa masuk ini modelnya kerucut jadi kalau lalat model kerucutnya itu vertikal untuk kecoa ini model kerucutnya horizontal jadi lalat kecoa akan masuk melalui celah ini dari tampak depan dia akan masuk sampai ke dalam dia masuk karena adanya daya tarik dari umpan yang kita letakkan di bagian dalam cara letakkan umpannya kita letakkan dari atas seperti ini ini bisa dibuka dan ditutup bisa dibuka dan ditutup pada bagian dalam inilah kita letakkan umpannya dan dari dari ruangan inilah kita nantinya bisa melihat apakah terdapat sudah terdapat kecoa ataupun belum nah ini perangkap yang kita buat yang bisa digunakan untuk kegiatan pengambilan sampel kecoa banyak ini hanya yang kita miliki ya di pasaran itu banyak banyak sekali silakan anda berkreasi pun boleh berinovasi pun boleh dengan menciptakan alat-alat sendiri silakan sebagai contoh disini akan saya tampilkan contoh video video singkat yang saya putih juga dari youtube nanti anda secara lengkap bisa lihat di linknya silakan saksikan mudah-mudahan dengan menyaksikan video itu menjadi inspirasi bagian anda sampel kecoa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah anda dengan berakhirnya video tersebut berakhir hula perjumpaan kita pada saat ini saya selaku salah satu pengampu mata kuliah teknik pengambilan sampel sudah menyampaikan materi teknik pengambilan sampel larpa namun dewasa tikus lalat dan kecoa mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ada salah kata yang terucap dari saya saya mohon maaf karena itu karena itu bukanlah hal yang saya sengaja silahkan memberikan komentar maupun saran terhadap tayangan yang saya sampaikan kepada anda mahasiswa semua supaya menjadi evaluasi bagi saya dan ke depannya menjadi lebih baik lagi saya tutup perjumpaan kita selama ini dengan ucapan wabilahi topik wadidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati